Terserah dia, terserah dia yang mau ceraiin anakku kan, mau terus apa, terserah dia, itu urusan dia, dia berdua, dia yang merasakan mereka berdua, ya kan? Tapi sebagai mama ada rasa kecewa gak sih kan anaknya lagi tinggalin? Tidak, malah mama gak kecewa, malah mama berterima kasih banget dalam keadaan seperti ini, malah dia berbuka cerai, malah mama berterima kasih banget. Gak mau ngerepotin, yang paling, mama gak mau merepotkan segala belah pihak, jadi makanya mama sekarang mengambil alis semuanya karena mama, merasa mama harus bertanggung jawab, itu anaknya mama. Tapi dari sekarang mama sudah kuat, karena kemarin-kemarin mama gak sakit, stress. Mama itu sakit, keluar medisannya terus, jadi mama sakit. Tapi dari pihak yang terhadap dirugikan itu, ada gak sih mungkin mengkotak mama lagi, atau mungkin enggak, bos-bosnya sendiri untuk kayak... Masih-masih konteks itu. Semuanya atau bisa salah satu aja? Mama itu orangnya, tidak akan pernah ketahuan, mama gak suka sama orang, suka sama orang tua, bakal orang tahu. Cuman mama yang tahu, dan keluarga mama yang terdekat, sama anak mama. Yaitu Sandi Tumiwa, ya kan dia yang tahu. Gimana mama, gimana sifat mama, dia yang tahu. Sandi itu butuh kehidupan mama untuk pasangan hidupnya dia. Oke, sebentar lagi. Sudah naik terus. Sandi ini. Sub indo by broth3rmax